PENYELAMAT PASIEN COVID-19 Sekretaris PMI Tarakan Amarin mengatakan, meski Cuti Bersama pada 24 Desember nantinya sudah dihapus melalui SKB 3 Menteri No. 712 Tahun 2021, No. 1 Tahun 2021, serta No. 3 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2021. Potensi terjadinya gelombang ketiga bisa saja terjadi, mengingat adanya pergerakan orang di momen libur natal dan tahun baru. Instruksi dari PMI Galtara dan PMI Pusat pun sudah diberikan kepada PMI Tarakan untuk mempersiapkan diri ketika terjadi gelombang ketiga COVID-19. Dimana PMI Tarakan diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan akan plasma convalescent untuk pasien COVID-19. PMI Tarakan saat ini sudah menyiapkan 24 kantong plasma convalescent untuk mengantisipasi ketika meningkatnya permintaan. Ada pun bila kekurangan stok kantong, pihaknya akan melakukan koordinasi ke PMI Balikpapan yang memiliki lebih banyak stok. Kita juga sudah melakukan pendataan kembali terkait data-data orang-orang yang sudah pernah terkomprimasi dan yang masih memenuhi persyaratan untuk pengambilan adara plasmanya. Kemudian yang ketiga kita tetap berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait tentang kasus-kasus ini. Dan ketika memang ada kasus baru, maka upaya yang bisa kita lakukan adalah kita bersegera untuk mengetahui dan mencari tahu bahwa orang-orang yang terkomprimasi positif itu paling tidak kita harus mengetahui golongan darahnya, golongan darah apa. Jan Nuryansyah melaporkan